Terus yang kecil ini, kita bakal... Kemana kah? Coba kira-kira setingginya kemana kah? Udiri dulu disitu kah? Wow! Hehehe... 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 Gak main-main ya? Hehehe... Nah, kembali lagi nih bersama saya, Gunawan. Di video kali ini, kita gak menusukan atau nge-review sesuatu nih. Nah, di video kali ini, saya bakal coba sesuatu hal yang belum pernah saya coba tuh. Nah, sesuatu hal itu adalah... Ini nih. Hehehe... Karena menurut saya nih ya, kalau main MTB tapi gak drop-dropan kayaknya ada yang kurang nih. Walaupun kalau boleh jujur, drop-dropan ini adalah hal yang paling takut saya lakukan nih, kawan guys. Dan di sini, saya bersama Raka nih. Kenapa saya ajak si Raka? Karena dia lebih paham nih, atau lebih berani untuk drop-dropan seperti ini. Jadi biar sekalian diajarin drop-dropan sama si Raka nih, kawan guys. Nah, ini Raka nih. Jadi, ntar dulu! Kenapa bawa Raka kemari? Karena kalau untuk drop-dropan kayaknya dia paling jago nih. Hehehe... Jadi, dia bakal ngasih tutorial gimana caranya ngelewatin drop ini nih, kawan gue. Nah, kira-kira apaan tuh tips dan triknya nih untuk ngelewatin drop kah? Oh, ada drop jangan pernah... Hehehe... 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 Nah, ini perdana nih, main drop terlepan. Yang kecil-kecil aja dulu. Hehehe... Oke... Bismillah... Hehehe... Hehehe... Jadi, Kataraka nggak usah ngerem nih. Hehehe... Hehehe... Emang... Kalau... Tutorial dari suhu ngaur kayak gitu tuh. Nyiksa... Muridnya dia. Luar biasa! Hehehe... 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 Nah... Setelah... Troop yang kecil ini, kita bakal... Hehehe... Kemanakah? Kemanakah? Coba kira-kira tingginya Semana kah? Berdiri dulu disituh kah? Ya... Berapa? Lebih kali... Nah... First, kedua. Wow... Hehehe... Hehehe... ini kayaknya dropnya gak main-main ya ini ini luar biasa nih kayaknya ini perlu tutorial yang serius nih kalau untuk drop ini harus serius yang pertama bangku harus kok bisa sependek mungkin jadi kaki kita nyetsa bang dipendekin ya kalau tinggi dia kesundul tuh biji ya yang kedua tangan kita nih harus semua nih genggam setang kuat jadipun kok jantung kita siap tangan kita jadi gini dan ini body positionnya ini agak dilebarkan dan dibengkokkan sikit nih berarti ya belum di drop ini barang kita harus ditarik biar sepeda pun ikut narik ke atas gini sekitar 2 jangka sebelum drop udah ditarik lah bang kita 2 jangka sebelum drop ya oke mantap sama yang terakhir jangan lupa baca bismillah jadi mungkok kenapa-napa kita ada gak tuan sikit gak tuan lah pokoknya sebelum aku ini nah setelah pemanasan di drop yang kecil tadi kayaknya saya bakal coba mengalahkan rasa takut saya nih untuk mencoba drop yang lebih tinggi nih kawan-kawes bermodal tips dari raka yang kayaknya pun saya kurang percaya nih tapi ya gak ada salahnya kalau kita coba mudah-mudahan aja bisa berhasil nih kawan-kawes bismillah yurafan yurafi bismillah yurafan yurafi uuuh uuuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!